Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya Vlog AC Kebumen Kali ini kita kedatangan mobil Grand Max Tahun 2017 Bisa kita lihat untuk plat nomernya Bulan 10 tahun 2022 Berarti kan lagi 2 tahun Sampai 2019 Disini setelah kita cek untuk Kebocoran Tadi ini kebetulan vlognya udah habis Kita cek pake analyzer Ternyata evaporatornya bocor Ketika kita tekan pake Angin 150 udah keliatan bocor Kita untuk ke dalam Lihat evaporatornya Permisi mas Tadi kita Setelah kita cek Disini ada sirip hawa Udah keliatan, udah kedengeran bocor Udah gejos Jadi untuk Langkah selanjutnya Untuk Grand Max ini Kita pembongkaran dashboard total Jadi kayak gini Langkah-langkahnya untuk pembongkaran Kita buka dashboard total Kayak Untuk speedometer Disini tuas untuk Presneling Sama Tape LCG Kita bongkar total Disini untuk tempat Pokeh evaporator Bisa kita lihat Disini Ini belum begitu banget kotor Ini Astagfir Lock Masih Masih bersih Tapi udah bocor Oke Ini nantinya kita lepas Tapi sebelum kita lepas Untuk bokeh evaporator Harus lepas Dashboard Oke kita Intip Untuk pembokaan Dashboard Jangan angkat mas Oke Nah apa Miki om Kebetulan untuk Grand Max ini Aduh kita lihat Ada rumah evaporator Sorry ada rumah Filter Tetapi dari pabriknya Enggak dikasih filter Juga enggak ada penutup filter Akibatnya kotoran Yang dari luar Kotoran dari sini Masuk Ke blower Langsung ke evaporator Nyirit bos Nanti kita bisa kasih Filter yang baru Sama penutup Tapi penutupnya Kita pakai Spon Pake spon Kalau enggak ya Kita nanti cariin Tutup korinya Ada kita cari Oke Terima kasih langkah selanjutnya untuk pembukaan personal links ini harus dibuka Boat 12 ada 4 1 2 3 4 3 4 disini kita buka selamat menikmati selamat menikmati oke disini setelah kita turun untuk evaporatornya kita tes untuk kebocoran disini kita tes bocor ini jarumnya udah mulai naik berarti udah keisi angin coba ini untuk kondisi evaporatornya sangat kotor karena disini gak ada filter cabin jadi kotorannya langsung masuk ke blower sama evaporator coba kita tes untuk bocor disini bocornya udah kropos udah gede banget bocor disini untuk kondisi partnya udah pada kapur putih-putih kayak gini jadi kita gak memungkinkan untuk dilas kita gak merekomendasikan untuk dilas jadi kita nanti ganti evaporator baru oke disini udah selesai untuk pembukaan kita udah lihat ini 2 tahun dari pembelian bisa dilihat karena gak ada filternya gak ada perawatan selama 2 tahun jadi kalau untuk mobil anda yang ada filternya segera di cek untuk filter semprot filter ataupun ganti biar gak kejadian kayak gini oke terima kasih disini kita bisa lihat untuk mobil grand mic pickup yang padanya udah dilepas spok evaporatornya sama dashboard ini kondisinya kayak gini sekarang kondisinya udah gak ada apa-apa cuma kabel sama besi batangan sama setir nanti tahap selanjutnya untuk perakitan perakitan kayak untuk video grand mic sebelumnya udah pernah kita pakai video in jadi kita untuk grand mic ini gak pakai video untuk pemasangan oke disini untuk grand mic ini karena gak ada filternya jadi udaranya masuk udara kotor sama debu-debu masuk langsung ke evaporator jadi gak ada filternya yaitu 2 tahun dari pemakaian pembelian 2017 sampai 2019 efeknya ke evaporatornya langsung bocor soalnya banyak bat kotoran kayak tadi nempel gak ada service gak pernah di service AC nya jadi efeknya ke evaporator bocor jadi untuk pengguna mobil-mobil lain kalau untuk ada evaporator di box evaporatornya segera di cek ataupun ganti setelah merasa udah 3-4 bulan belum pernah di cek ataupun setahun 2 tahun belum pernah di cek segera di cek karena kalau gak di cek nanti akibatnya fatal kayak grand mic ini untuk perawatan sangat mudah kita tinggal copot laci yang ada di sebelah kiri yang tadi kayak gitu tinggal filternya tarik kalau misal masih memungkinkan disemprot pakai anginnya disemprot kalau gak memungkinkan ya ganti filter yang baru oke jadi kayak gini untuk filternya jadi untuk filternya kayak gini untuk pengguna avanza jazz benda fred mobilio divina pajero untuk semua mobil kalau ada filternya segera di cek terima kasih kita akan mencari kita akan mencari kita akan mencari kita akan mencari Terima kasih.